11 tentara dan milisi pro-Iran mati di bantai jet tempur Israel Sebuah serangan dasyat dilancarkan jet-jet tempur F-35 Lightning II milik Angkatan Udara Israel ke sejumlah kota di Suriah sejak selasa 9 Juni 2021 Serangan itu diklaim menargetkan pangkalan militer Suriah dan gudang senjata milik kelompok Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer The Arab Weekly 11 orang tewas akibat serangan tersebut Beberapa diantaranya adalah personil Angkatan Bersenjata Arab Suriah dan anggota pro-Iran Setidaknya 7 tentara Suriah dan 4 orang milisi pasukan pertahanan nasional tewas ucap Rami Abdul Rahman, Kepala Observatorium Suriah untuk hak asasi manusia Tercatat Angkatan Udara Israel membombardir 4 wilayah di Suriah yakni ibu kota Damascus, Provinsi Homs, Hamadan, Latakia Aksi ini adalah yang pertama dilakukan militer Israel pasca serangan 11 hari terhadap sejumlah titik pejuang milisi Palestina di Gaza Viral Presiden Emmanuel Macron ditampar warga Perancis di tengah kerumunan Presiden Perancis Emmanuel Macron ditampar oleh seorang pria di tengah kerumunan pada selasa 8 Juni Insiden tersebut terjadi saat Macron sedang melakukan tour nasional di Tannin Hermitik di luar kota Villensdrom, Perancis Video detik-detik Macron ditampar oleh seorang warga ini beredar luas di media sosial Dalam video tersebut tampak Macron baru turun dari mobilnya dan langsung berjalan menghampiri sejumlah warga yang berdiri menunggunya Warga tampak berkerumun menunggu kedatangan Macron dengan dibatasi menggunakan pagar pembatas Saat Macron menghampiri salah seorang warga dan meraih tangannya untuk bersalaman warga itu langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Macron Warga itu sempat berteriak Al-Baslav Macroni Ganyang Macroni yang sebelum mempukulan di wajah Macron Ia juga terdengar meneriakan Monjoui Saint-Denis atau seruan perang tentara Perancis saat negara itu masih monarki Sontak pengawal keamanan di sekitar Macron langsung menarik Macron menjauhi pria tersebut Beberapa petugas juga langsung bergerak cepat mengamankan pria yang telah nekat menampar Macron di depan umum tersebut Dialih bahasakan dari Ritter, swali kota setempat Sofia Angeli mendesak agar keamanan untuk Macron ditingkatkan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali Polisi telah mengamankan dua orang warga atas insiden penamparan terhadap orang nomor satu di Perancis itu Hingga kini identitas pelaku yang menampar Macron dan motif aksinya masih ditelusuri Setelah insiden penamparan terjadi, Macron kembali menemui warga dan berjapat tangan dengan mereka Katanya kencatan senjata tapi militer Israel makin brutal hancurkan rumah rakyat Palestina Pasukan Israel pada Senin 7 Juni menghancurkan puluhan rumah Palestina di tepi barat yang diduduki Menurut sumber lokal, tentara Israel menghancurkan permukiman Palestina di wilayah Al-Mu'arajat Timur Ramallah Mereka menghancurkan rumah kami, kami tidak memiliki apa-apa selain pakaian di badan kami Ujar Edward Al-Kabni, salah satu warga Palestina yang rumahnya dihancurkan kepada Anadolu Agency Al-Kabni mengatakan bahwa penghancuran rumah-rumah yang dilakukan oleh pasukan Israel Telah menyebabkan sekitar 25 warga Palestina kehilangan tempat tinggal Selain itu banyak anak-anak yang ikut terdampak Pasukan Israel telah menghancurkan semua yang kami bangun dan menyita properti kami, kata Al-Kabni Hukum internasional menganggap Yerusalem Timur bersama dengan seluruh tepi barat sebagai wilayah pendudukan Israel Hingga kini Israel terus memperluas pembangunan pemukiman ilegal di wilayah tersebut Tidak ikut campur Sementara itu di sisi lain, Jaksa Agung Israel, Avichai Mendelblit pada sering mengatakan kepada Mahkamah Agung Bahwa dia tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus pengusiran empat keluarga Palestina di sejarah Keputusan Mendelblit membuat Mahkamah Agung bebas memutuskan apakah akan mendengar banding empat keluarga Palestina Dari dua putusan pengadilan yang lebih rendah Dalam putusan pengadilan sebelumnya, empat keluarga Palestina itu harus meninggalkan Syekh Jara Keempat keluarga tersebut adalah bagian dari kelompok yang terdiri dari lebih 500 warga Palestina Dan terdiri dari 28 keluarga Mereka menghadapi pengusiran paksa dari lingkungan tersebut Menurut harian Israel, Haaretz, sumber yang dekat dengan Mendelblit mengatakan Para pemimpin Israel mendukung keputusannya agar tidak berdebat di pengadilan atas nama negara Sementara Semi Irsaid, pengacara yang menjadi bagian dari tim pembela warga Sejarah mengatakan Kepada Al Jazeera bahwa keputusan Mendelblit membuat kasus pengusiran ini tidak lagi bermuatan politis Tetapi kami tidak akan mundur untuk memperdebatkan perkara ini dari aspek hukum internasional Kata Irsaid Misteri perwira intelijen Israel tewas di penjara Publik bertanya-tanya Misteri masih menyelimuti kasus tewasnya seorang perwira intelijen militer Israel di penjara tiga pekan lalu Setelah dia dituduh melakukan kejahatan yang merugikan negara Media lokal Israel secara khusus menyoroti kasus tersebut Penyelidikan mengungkap kecurigaan bahwa petugas yang bertugas di unit teknologi di Direkturat Intelijen Secara sadar mengambil tindakan yang sangat merugikan keamanan negara ungkap pernyataan militer Israel Harits melaporkan militer menyatakan petugas bekerjasama selama penyelidikan Dan mengakui banyak perbuatan yang dikaitkan dengan dia Informasi tentang kasus itu terungkap setelah militer mengurangi perintah pembungkaman yang lengkap Meski demikian, menurut Times of Israel, rincian penting tentang kasus itu termasuk identitas perwira Dan sifat pasti dari dugaan kejahatannya tetap dilarang dipublikasikan Militer Israel mengatakan, menurut Times of Israel, tentara itu bertindak sendiri Dan tidak melakukan tindakan atas nama pemerintah asing Untuk alasan keuangan atau sebagai akibat dari ideologi tertentu Melainkan untuk motivasi pribadi yang tidak ditentukan Sementara itu, Harits melaporkan Kerabat perwira tersebut yang mengatakan Kami bingung, kami ketakutan dan kami menginginkan jawaban yang sebenarnya Tidak ada yang menjelaskan kepada kami apa yang terjadi Papar kerabat perwira Israel itu Perwira militer itu ditangkap pada Agustus Dia ditemukan terluka di sel penjara pada 17 Mei dan meninggal kemudian di rumah sakit Publik masih bertanya-tanya Tentang bagaimana perwira itu bisa terluka di sel penjara Dan bagaimana dia meninggal dunia di rumah sakit